Intro Kembali saya Bdambadi Absari dalam program Polda Jogja News edisi Senin 7 September 2020 Salam Tri Brata Dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan kami sampaikan informasi seputar gangguan kamtimas yang terjadi pada hari Minggu 6 September 2020 Telah terjadi 2 kasus selama 1x24 jam yaitu 1 kasus curanmor dan 1 kasus pengerusakan Kasus curanmor yang terjadi sekitar pukul setengah 12 siang terjadi di daerah Tambak Rejo Tempel Sleman Korban yang saat itu memarkirkan sepeda motornya di lokasi untuk ditinggal pergi ke sawah Setelah selesai melakukan aktivitas di sawah korban mendapati sepeda motornya sudah tidak berada di tempat semula Karena kejadian tersebut korban menderita kerugian 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol AB 2749XU senilai 8 juta rupiah Saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Satres Krim, Polres Sleman Masih di tengah pandemi COVID-19 tetap laksanakan protokol kesehatan Pakai masker, cuci tangan maupun gunakan hand sanitizer setelah Anda berkegiatan Jaga jarak dan jauhi kerumunan Demikian Polda Jogja News, terima kasih dan salam triberata